Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Bahkan dengan kekuatan destruktif naga perak yang kuat, mustahil untuk menghancurkan formasi dengan mudah dalam waktu singkat Pihak lain tidak cukup kuat, Kim Sui memikirkan, bor naga beracun yang telah dia perbaiki menjadi pedang terbang Benda ini benar-benar artefak dewa yang bisa digunakan untuk menghancurkan formasi Memikirkan hal ini, sebuah pikiran melintas di benak Kim Sui Tampaknya pedang terbangnya juga merupakan formasi yang menghancurkan artefak dewa Satu jam kemudian, Siang Ba berhenti menyerang Dia melihat formasi dan tahu bahwa tidak mungkin untuk menghancurkannya dengan menggunakan kekerasan Dia hanya bisa mundur Ini terlalu aneh Hampir tidak ada kerusakan pada formasi sama sekali Di sana, ambillah Jika Anda akan menikah dan berumah tangga Saya dapat memberikan lukisan Ganesha ini kepada Anda Aku bahkan bisa menemukan dua lagi untukmu Siang Ba melemparkan sebuah gulungan seni kepada pendeta manusia Buddha Saya masih belum memiliki rencana untuk menikah Tapi saya akan melakukannya di masa depan Kata pendeta Human Buddha Haha, aku tidak mengerti mengapa kamu juga tidak tertarik pada wanita cantik itu Pada saat itu, Gu Tian Chou tersenyum dan berkata Tubuhnya memiliki yang ki yang lebih kuat dari tubuhmu Tidak ada manfaatnya bagi kultifasinya untuk menanggungnya seperti ini Tidak ada pertumbuhan ketika yang atau yin ada sendiri Tian Chou menyeringai dan berkata Pendeta manusia Buddha bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun Tidak ada perubahan sama sekali pada ekspresinya Baiklah, tidak ada yang bisa membantumu dengan ini juga Jika Anda senang hidup seperti ini, tidak apa-apa Siang Ba tidak mengatakannya lagi Tidak ada gunanya mengatakan terlalu banyak tentang hal-hal seperti ini Bagaimana cara kita memecahkan formasi ini? Siang Ba bertanya Gu Tian Chou berkata Saya mengundang seorang ahli di sini untuk menghancurkan formasi Biarkan dia pergi Pendeta Human Buddha mengangguk Baiklah, pakar ini adalah orang tua dengan mata yang sangat kecil tapi cerah Tulang depannya lebar dan hidungnya sangat besar Secara keseluruhan, ini adalah orang tua yang sangat celek Dia adalah ahli strategi yang ahli Ini sangat cocok dengan kalimat Jangan menilai buku dari sampulnya Orang tua itu tampak aneh Sama sekali mengabaikan semua orang Meskipun Gu Tian Chou ada di sana Sepertinya dia tidak pernah melihatnya Hanya berjalan lurus ke arah area Di mana mereka membahas tentang penempatan pasukan Tidak ada yang mengatakan apapun Secara umum, orang yang cakep juga cenderung memiliki temperamen yang paling buruk Karena itu, ketika mereka melihat ini Mereka malah merasa bahagia karena itu berarti keluarga Wu pasti akan mengalami kesulitan dalam berurusan dengan ahli ini Orang tua itu berdiri dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu Semakin dia melihat, semakin alisnya mulai berkerut Dia berkeliling menyentuh benda-benda pada interval waktu acak Dan bahkan mengeluarkan benda yang tampak seperti batu giyok dan melemparkannya Tanpa disadari, seperempat jam telah berlalu Apakah kepala tua ini benar-benar kuat? Tian Chou tidak bisa membantu tetapi bertanya Pada saat ini, Wu Tian Chou juga dalam hati tidak percaya diri Tapi dia dengan canggung tertawa Orang tua ini adalah master formasi Ini juga belum lama, tunggu sebentar lagi Tidak ada pemecah formasi ahli di tangan Jadi tidak ada salahnya membiarkan lelaki tua itu mencobanya Lagi pula, yang seharusnya master formasi Yang mereka bawah hanya memiliki tingkat keterampilan yang rendah Dengan demikian, tidak ada yang bisa mengatakan apapun untuk menghilangkan ejekan semua orang Kim Sui mengamati pria tua itu berkeliaran di sekitar ruangan Terkadang, wajahnya berubah menjadi satu yang menunjukkan ekspresi aneh Pada saat ini, lelaki tua itu memegang tongkat mistis Dan bagian atas tongkat ini memancarkan kekuatan melahap yang kuat Dia kemudian mengambil paku mistik Meletakkannya di suatu tempat dan mulai mengebor Formasi meridian Kim Sui tidak pernah berpikir bahwa orang tua ini akan menjadi ahli ini Mata formasi adalah titik terlemah Mudah dipatahkan tetapi sangat tersembunyi dengan baik Bahkan ada banyak berangkas khusus untuk melindunginya Jadi titik terlemah berikutnya adalah formasi meridian Itu juga tersembunyi dengan baik Dan menghancurkannya tidak akan menyebabkan seluruh formasi hancur Tapi hanya menghancurkan titik kecil Sekarang orang tua itu telah menemukan meridian Dan juga memiliki alat yang layak Tidak akan lama sebelum formasi di sisi ini hancur Orang tua itu tidak menunjukkan banyak kegembiraan atas kesuksesannya Seolah-olah semuanya datang secara alami Dia bergerak maju Menggunakan beberapa batu giok untuk menyelidiki sekelilingnya sebelum berjalan ke utara Setelah itu, dia mulai menempatkan formasinya sendiri Setelah mengatur, lelaki tua itu menemukan posisi tertentu Dan menggunakan paku untuk mengebor Menyebabkan bagian formasi ini rusak Wu Tian Chou tertawa tetapi tidak mengatakan apapun Saat ini, si Chou berkata Orang tua ini tidak buruk Keterampilannya dalam menciptakan formasi pertempuran benar-benar luar biasa King Sui tahu bahwa jika lelaki tua itu terus seperti ini Formasi pertempuran secara alami akan pecah Karena itu, dia mengajak beberapa orang dan berjalan keluar Sudah cukup, tidak perlu dipecah lebih jauh Kami tidak memprovokasi kalian Namun karena Anda berada di sini sekarang Anda tidak dapat pergi tanpa membayar harganya Sungguh anak yang sombong Aku ingin melihat apa yang memberimu hak untuk menjadi begitu sombong Tian Chou meraung, dia langsung marah King Sui menggunakan teknik pendukung Dan semua orang di Ciklan telah bekerja sangat keras Untuk mempersiapkan pertempuran skala besar Meskipun lawannya sangat kuat dan mampu Serta memiliki banyak tenaga Anggota Ciklan masih penuh dengan keganasan Tentu, apakah kamu ingin kami berdua bertarung satu lawan satu? Mata King Sui dipenuhi dengan ejekan Seorang anak laki-laki muda dan tidak berpengalaman Datang untuk melawanku, kamu tidak layak Tian Chou meludah dengan mencemoh Dia tahu bahwa ada yang aneh dengan tempat ini Ketika dia mengirim pasukan besar ke sini Tidak ada satu orang pun yang berhasil kembali Pasti ada alasan untuk ini Karena itu, kali ini dia sudah memutuskan Bahwa tidak akan ada pertarungan satu lawan satu Mereka akan langsung merencanakan untuk membunuh semua orang Haha, singkirkan superioritas menyedihkanmu Di mataku, kamu bukan apa-apa Mendengarkan apa yang Anda katakan sebelumnya membuat saya merasa jijik Anda bahkan tidak pantas mengucapkan kata-kata seperti itu Tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu mengatakan hal-hal yang kamu tidak dalam posisi untuk mengatakannya Orang akan merasa sangat jijik King Sui dengan tenang mengejek Wajah si Chou memerah karena marah Sedemikian rupa sehingga dia ingin menyerang Namun, saat ini, pendeta manusia Buddha berseru Lanjutkan tindakan Anda jika Anda ingin mati Kalimat sederhana seperti itu menyebabkan si Chou berhenti di jalurnya Seluruh tubuhnya terasa dingin Dia menoleh ke pendeta manusia Buddha Apakah Anda mengatakan anak laki-laki di sini sangat mampu? Apakah kamu tidak menyadari bahwa dia adalah tulang punggung tempat ini secara rohani? Justru karena pemuda inilah orang-orang ini Bahkan menghadapi lawan yang melebihi jumlah mereka 10 kali lipat Tidak takut sama sekali Mereka bahkan tampak bersemangat untuk bertempur Bukannya orang-orang ini tidak mengenal kita Bahkan dalam keadaan mereka mengenal kita dan betapa kuatnya kita Mereka masih memilih untuk melakukan hal-hal seperti itu Bukankah menurutmu itu sedikit aneh? The Reverend Human Buddha dengan enteng menyebutkannya Mungkinkah ini hanya gertakan? Bahkan saat si Chou mengatakan ini Dia merasakan kata-katanya yang tidak masuk akal Buddha manusia yang terhormat tidak menjawab pertanyaannya Setelah mendengar kata-kata sang Buddha Siang Ba terus-menerus menatap King Sui Dia ingin melihat bagaimana pemuda ini berbeda dari orang lain Sedemikian rupa sehingga dia bisa menjadi tulang punggung spiritual tempat ini Orang-orang di sini semuanya adalah anggota keluarga Chi Jika dia benar-benar seseorang yang diakui oleh keluarga Chi sebagai tulang punggung spiritual mereka Lalu seberapa kuat orang ini sebenarnya? King Sui terus menatap Biksu Buddha yang aneh ini Dia terlalu stabil Sedemikian rupa sehingga membuat King Sui penasaran bagaimana dia begitu rileks Stabilitas emosional seperti itu tidak dapat dipalsukan Dan itu jelas karena ketidaktahuan Dia tampaknya memiliki kepercayaan diri yang tak tergoyahkan pada beberapa pengetahuan King Sui sendiri juga memiliki beberapa kartu truf Setelah itu, dia juga merasa relatif percaya diri Melihat hal-hal seperti ini Pihak lain mungkin juga menyiapkan kartu truf yang kuat yang menjelaskan kepercayaan diri mereka Tidak ada yang bisa dikatakan Hanya pertempuran yang harus dilakukan Kami datang, mulai Pendeta manusia Buddha berseru kepada King Sui King Sui tersenyum Kalian bisa melakukan serangan pertama Formasi pertempuran King Sui meluncurkan formasi empat simbol Formasi ini telah menyelimuti di sekitar mereka Bahkan jika dia tidak berada di setiap tempat secara pribadi Kekuatannya dapat memungkinkan hingga 100 orang untuk berdiri di tempat yang diperlukan untuk memulai formasi Meskipun mereka kurang memahami dasar-dasar formasi Tidak apa-apa memiliki sejumlah kecil orang di sini karena itu King Sui memandangi pasangan Chi yang sebelum tiba-tiba menginjak kakinya Menyebabkan kekuatan seni mengejar dan kaisar Ki menyelimuti sekitarnya Dominasi area Pasangan Chi yang langsung menyerang si Chou Sementara King Sui menyerang pendeta manusia Buddha Wajah Buddha menegang saat dia mengangkat tangan Siap menyerang Chi yang Dia tahu bahwa pasangan Chi yang ingin membunuh si Chou Namun, King Sui memelototi Buddha Tidak membiarkannya menyerang Chi yang Dia mulai dengan transposisi stelar dan memulai serangan paniknya Ekspresi Buddha berubah secara dramatis Dan sosoknya dengan cepat mengeluarkan bayangan panjang yang terfragmentasi Sebelum mengulurkan tangan untuk mengirimkan dua segel Bulmim Transposisi bintang menyebabkan kedua segel hancur Dan masih mengenai tubuh Buddha Meskipun pukulan itu berkurang dengan cahaya terang yang dipancarkan dari tubuhnya Itu mungkin untuk mengabaikan dan mengabaikan pertahanan Namun, beberapa harta masih bisa memblokirnya Seperti pagoda harta karun takdir surgawi King Sui Terlepas dari apakah kekuatan menangkis adalah kekuatan untuk mengabaikan pertahanan Itu masih akan ditangkis Karena itu, King Sui tahu bahwa harta pihak lawan ada hubungannya dengan menangkis Tetapi dia tidak yakin apakah itu pagoda atau bukan Sang Buddha telah didorong oleh King Sui yang tidak melanjutkan pengejarannya Dia mengangkat tangannya untuk menerapkan Buddha Bright Cell untuk sangat mengurangi kecepatan si Chou Segera, tubuh si Chou menegang saat dia berdiri tanpa bergerak Pada saat ini, dia takut sampai jiwanya hampir terbang menjauh Dia merasa seolah-olah semua rambut di tubuhnya berdiri Sementara duo Chi yang memotongnya dengan senjata mereka Segal Buddha cerah King Sui mengejutkan si Chou yang sudah terhalang oleh kemampuannya yang lain Saat ini, kekuatan pasangan Chi yang dengan bantuan King Sui menjadi relatif menakutkan Dua suara pecah berdering saat si Chou meledak Si Chou mati tepat saat pertempuran dimulai Groar, muawom Setelah melihat kematian si Chou, raungan tak berujung terdengar di samping pendeta manusia Buddha Banyak orang memanggil hewan buas mereka Dan serigala merah raksasa muncul di sebelah manusia Buddha Pasangan Chi yang dan yang lainnya juga memanggil binatang buas mereka sendiri Dalam sekejap, tempat itu dipenuhi dengan monster raksasa King Sui juga memanggil binatang buasnya sendiri Tetapi kehilangan mereka di antara lautan binatang buas Manusia Buddha juga terkejut karena dia merasa pemuda ini benar-benar aneh Dia memiliki ukuran kasar dari kekuatan pria ini Tetapi tidak bisa benar-benar memahami kedalaman sebenarnya dari kemampuannya Pertempuran baru saja dimulai Namun sebagian besar korban sejauh ini berada di pihak manusia Buddha Di tengah bentrokan sengit Pedang terbang ilahi dan Kikaisar telah membagi dua kekuatan lawan Dan menggandakan kekuatan mereka sendiri Hal ini memungkinkan klanci menginjak aliansi klansi Terutama dengan pasangan Chi yang di pihak mereka King Sui bahkan tidak repot-repot menyerang Pertempuran ini untuk membangun kembali prestise klanci Jadi kecuali diperlukan, dia hanya akan menonton Selain itu, akan ada banyak peluang untuk bertarung di wilayah Delapan Desolates Pasangan Chi yang masih memiliki paman Chi ketiga, paman Chi kelima Dan orang-orang di pihak King Sui seperti Hao Tian Mereka seperti harimau di antara domba Saat bekerja bersama binatang iblis King Sui Mereka adalah mesin pembunuh Bahkan mampu menyelamatkan beberapa anggota klanci yang lebih lemah Klanci lebih rendah dalam hal jumlah Melebihi beberapa banding satu Oleh karena itu, ketika pertempuran dimulai Beberapa dari mereka dikepung Tetapi situasi ini menunjukkan keuntungan dari formasi tersebut Ada puluhan orang yang berkumpul bersama Memungkinkan mereka untuk saling mengawasi Selanjutnya, setiap posisi memiliki seseorang yang kuat yang menjaga mereka Adapun pasangan Chi yang, mereka bertanggung jawab atas posisi macan putih di barat Posisi Western White Tiger berspesialisasi dalam membunuh Meningkatkan kekuatan serangan pengguna ke level yang menakutkan Kekuatan pasangan Chi tidak tertandingi Hao Tian dan yang lainnya menjaga tempat lain Sementara sebagian dari keluarga Chi mengambil tempat lain dalam formasi King Sui menempati posisi terakhir yang tersisa Menghadap Buddha manusia King Sui menarik perhatian manusia Buddha sejak awal Dia merasa bahwa selama dia membunuh King Sui Lawan-lawannya akan runtuh pada diri mereka sendiri Namun, wajah sebelumnya hampir membuatnya meledak Sejak saat itu, masih ada rasa takut dalam dirinya terhadap King Sui Dia terlalu dalam, dia tidak punya pilihan selain maju ke depan Pakaian Buddha Pakaian pada manusia Buddha bersinar seketika dengan cahaya Buddha kemasan Dia menjadi sangat serius Sosoknya tampaknya terus berkembang, seperti Buddha Raksasa Udara dipenuhi aura kematian dan bau darah Namun, pada saat ini, keadaan seriusnya kurang intens Manusia Buddha menatap King Sui dengan mata raksasanya terbuka lebar Dan dua sinar kemasan mengunci King Sui King Sui tidak berharap manusia Buddha ini memiliki pencapaian yang begitu besar dalam doktrin Buddhisnya Sekte Buddha ilahi ini benar-benar memiliki dasar yang dalam Manusia Buddha juga tampaknya memiliki sumber daya yang tidak terbatas Serta memiliki bakat dan ketekunan yang luar biasa Mata Buddha emas Mata Buddha emas yang dipilih King Sui mirip dengan mata asli klan Buddha Namun, dibandingkan dengan teknik penglihatan surgawi King Sui Semua teknik ini lebih rendah Wos Tangan manusia Buddha dipukul dengan kekuatan gunung dewa Saat ini, King Sui menyadari bahwa kekuatan manusia Buddha sangat menakutkan dan telah kembali ke kekuatan aslinya Namun, dibawah dorongan King Sui, pertahanannya juga tidak bisa diganggu-gugat Kuda-kuda mendorong gunung, King Sui tahu bahwa manusia Buddha telah memanggil Buddha emas yang mengharuskannya untuk duduk dengan stabil Getaran apapun pada fondasinya akan menyebabkannya runtuh dengan sendirinya King Sui tidak bertahan melawan serangan kuat lawan Dia memilih untuk menyerang sebagai gantinya Bang, tangan raksasa itu menghantam King Sui Tetapi dia tampak tidak terluka seolah tidak ada yang terjadi Dia perlahan mengulurkan tangannya Bang, hal yang tidak terpikirkan terjadi Buddha besar dibalik oleh King Sui Gambar ini mengejutkan orang-orang di sekitarnya Patung Buddha yang sangat besar dan tampak maha kuasa jatuh dan runtuh Begitu saja Buo Mim, ledakan raksasa terdengar seolah-olah langit telah runtuh Setelah itu, patung Buddha emas runtuh dan kembali ke bentuk manusia sekali lagi Namun, tampaknya jauh lebih tidak teratur, tidak sekomposisi sebelumnya Bukankah kamu selalu tenang dan tenang? Terus, King Sui mengejek saat dia tersenyum pada manusia Buddha Dia sama sekali tidak tahan dengan sekte Buddha Belasan tahun yang lalu, sekte mereka salah Namun mereka membunuh banyak orang dari Klan Chi Akhirnya, mereka bahkan tidak mengungkapkan penyesalan atau permintaan maaf Serta tidak menghukum pelaku awal Saya akui bahwa Anda sangat kuat, tetapi tidak akan berhasil jika Anda terus melawan sekte Buddha suci Sang Buddha memperingatkan, wajahnya sangat pucat Dia tidak pernah berada dalam kesulitan yang begitu menyedihkan sebagai seorang ahli dari sekte Buddha-Buddha Selain itu, dia adalah master sekte berikutnya Dengan kesempatan untuk melampaui master sekte dan menjadi divine Buddha guardian Anda pikir saya tidak tahu bahwa Anda berasal dari sekte Buddha suci Karena saya berani melawan Anda, itu berarti saya tidak pernah terlalu memikirkan sekte Anda Apakah kamu tidak merasa bodoh menggunakan nama sekte kamu sekarang? King Sui menjawab dengan jijik Pada saat ini, pasangan Chi yang sudah bentrok dengan siang bas sekte gajah setan Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Tanya siang bas sambil mundur Dia menderita luka parah Dan jika bukan karena tubuhnya yang besar dan kuat, dia pasti sudah lama dipotong-potong Sekte gajah iblis telah membantu sisi jahat dengan menyerang klan Chi kami Sepertinya Anda tidak pernah mengharapkan balas dendam hari ini Chi yang berkata sambil terus menyerang Tidak masalah jika kamu seorang pejuang tunggal atau ahli dari sekte terkemuka Kamu selalu perlu mewaspadai kemungkinan dihancurkan Kata Tuan Gajah dengan tenang, darah menetes dari sudut senyum kecilnya Kamu terlihat cukup nyaman Sepertinya Anda sudah siap secara mental Maka mari kita kirim Anda ke jalan Anda Jangan khawatir, sekte gajah iblis akan dikunjungi oleh kami juga Binatang pembunuh naga menginjak kerumunan Setiap kali terjadi, seseorang meninggal Laba-laba naga bahkan lebih menakutkan Segera meletakkan jaring yang tak terelakkan Menangkap sepertiga dari semua lawan Menjerat mereka menjadi pangsit raksasa Tanah dipenuhi sarang laba-laba Dan setiap gerakan dari mereka hanya akan memperburuk situasi mereka Manusia Buddha terbakar amarah Dia mengulurkan tangannya dan membuka guanya secara bersamaan Sembilan gua Kim Sui tahu bahwa bajingan ini kuat Tetapi memiliki sembilan gua benar-benar puncak dari semua ahli Terutama karena memiliki sepuluh gua hanya bisa menjadi mitos Broar, Wash Di antara sembilan gua, ada siluet binatang iblis yang melambai Dalam sekejap, ia menghantam dengan kecerahan tak tertandingi Mendarat seperti jaring jalinan raksasa Sebuah gua juga terbuka di belakang Kim Sui Sosok emas yang sangat besar muncul Beruang emas primordial Dengan semangat yang tak tergoyahkan dan raungan yang memekatkan telinga Itu mulai mengembang karena mengira itu adalah awal dari alam semesta Meniup sekelilingnya sebagai lingkaran cahaya yang cemerlang tersebar ke segala arah Setelah melihat beruang emas purba Kulit manusia Buddha memucat sekali lagi Pemuda ini sebenarnya memiliki kartu truf tingkat tinggi Kim Sui langsung memanggil beruang primordial emas Bahkan jika dia memiliki kepercayaan diri Dia tidak akan lengah dan akan tetap berusaha sekuat tenaga Bahkan jika dia bertarung melawan seseorang yang lebih lemah Selain itu, pendeta manusia Buddha yang dia lawan Sama sekali tidak lemah Jika dia memiliki beberapa gerakan pembunuh yang tersembunyi di lengan bajunya Dan berhasil membalikkan keadaan Maka Kim Sui hanya bisa mati dalam penyesalan Kim Sui harus tegas Karena dia sudah memikirkannya dengan matang bahwa dia akan menyingkirkan lawannya Dia harus bertindak Jika dia bisa membunuh dengan satu gerakan Maka dia seharusnya tidak menggunakan dua gerakan Itu berarti jika dia menyeret semuanya Situasinya mungkin bisa berubah Groar Golden Primordial Bear menerkam dengan ganas ke arah pendeta manusia Buddha Meskipun binatang iblis di gua pendeta manusia Buddha itu kuat Mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan beruang primordial emas Selain itu, dengan kemampuan mereka Mereka tidak akan bisa membalas melawan kehebatan pertempuran Kim Sui saat ini Pendeta manusia Buddha juga merasakan ini Tapi itu agak terlambat Dia hanya bisa hidup dalam penyesalan Dia juga merasa sangat cemas Takut dia akan mati di sini Cahaya kemasan Cahaya kemasan yang cemerlang Tepat saat Golden Primordial Bear Hendak mendaratkan pukulan pada pendeta manusia Buddha Yang terakhir pecah dalam cahaya kemasan yang cemerlang Pada saat itu, Kim Sui melihat sesuatu yang seperti Sepotong permadani emas berukuran 1 meter kubik Di bawah kaki pendeta manusia Buddha Pendeta manusia Buddha kemudian menghilang Jimat perisai emas Kim Sui sangat terkejut Tidak kusangka ada harta karun yang begitu besar Ini adalah harta penyelamat hidup Digunakan terutama untuk melarikan diri Itu bisa mengirim pengguna 10.000 meter jauhnya Dan juga memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan diri Ada banyak harta di dunia ini Melihat bahwa jimat perisai emas telah muncul Kim Sui merasa bahwa harus ada jimat 5 elemen lain yang digunakan untuk melarikan diri juga Barang ini sangat berharga Bagaimanapun, itu digunakan untuk menyelamatkan hidup seseorang Masing-masing jimat ini bisa digunakan sekitar 10 kali Tentu saja, kualitas yang lebih baik mungkin dapat digunakan lebih banyak Dan kualitas yang lebih buruk hanya dapat digunakan sekali Terlepas dari berapa kali jimat bisa digunakan Item ini masih sangat berharga dan memiliki nilai yang sangat tinggi juga Pelarian pendeta manusia Buddha membuat yang lain kehilangan keinginan untuk bertarung Dia Chou telah meninggal, begitu pula siang bah Saat ini, hanya tersisa Wu Tian Chou Wu Tian Chou merasa ingin mengutuk pendeta manusia Buddha Kali ini, alasan dia datang adalah karena pendeta manusia Buddha Dia tidak menyangka akan dijadikan kambing hitam Bisakah kita mendiskusikan sesuatu? Melihat situasi saat ini, Wu Tian Chou merasa hanya orang bodoh yang akan terus bertarung Karena itu, dia mencari kesempatan untuk berbicara dengan Kim Sui Diskusikan sesuatu, Anda di sini untuk membunuh Apa yang perlu didiskusikan? Ucap Kim Sui tersenyum dan mengendalikan Gunung Sembilan Benua Untuk mengirimkannya tanpa henti sementara dia terus menyerang menggunakan senjata tersembunyi Saat ini, wajah Wu Tian Chou dan bagian vitalnya berlumuran darah Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada musuh abadi atau persahabatan yang bertahan selamanya? Saya berhutang budi pada pendeta human Buddha Tetapi saya tidak menyangka bahwa dia akan menjadikan saya kambing hitam Wu Tian Chou berkata dengan pahit Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa bertaruh Kadang-kadang, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk membuka lembaran baru meskipun mereka telah melakukan banyak perbuatan buruk Tetapi terkadang, hanya satu keputusan buruk sudah cukup dan tidak ada kesempatan untuk membuka lembaran baru Anda harus mati, tetapi beberapa orang di klan Anda mungkin diampuni, kata King Sui dengan serius Wu Tian Chou tersenyum pahit, mengetahui bahwa tidak ada kesempatan untuk menebus dirinya sendiri Dia menghela nafas dan berkata, terima kasih King Sui, klan Chi perlu memiliki beberapa teman di daerah 8 Desolates di masa depan Mungkin, pada saat ini, Chi yang angkat bicara King Sui memikirkannya sebelum bertanya, apa status Anda di Wu klan? Mata Wu Tian Chou berbinar, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan Dan dia dengan cepat berkata, kepala klan adalah kakak tertua saya Tapi kata-kata saya masih memiliki bobot di Wu klan Baiklah, aku bisa melepaskanmu Tetapi ketika kita menuju untuk melawan sekte Buddha Ilahi dan klan Xi Saya berharap klan Wu akan bergabung dengan kita Jika tidak, saya tidak keberatan menghapus Wu klan sama sekali Sebaiknya kau pikirkan ini dengan hati-hati King Sui memikirkannya dan sedikit mengancam pria malang itu Wu Tian Chou pergi sendiri karena yang lainnya telah meninggal Kali ini, hanya Wu Tian Chou dan pendeta manusia Buddha yang belum meninggal Pendeta manusia Buddha bisa melarikan diri hanya berkat jimat perisai emasnya King Sui tidak tahu tentang itu Jika tidak, dia akan menerapkan pengurungan padanya King Sui memiliki sembilan hukum istana yang memiliki kemampuan untuk membatasi lawan Namun, durasi pengurungan akan bergantung pada kekuatan lawan Selain itu, kurungan akan membatasi target ke dalam domain Tidak mengizinkan mereka untuk keluar Itu tidak mempengaruhi hal lain Karena itu, King Sui tidak khawatir Karena dia sekarang tahu bahwa pendeta manusia Buddha memiliki jimat perisai emas Kecuali pendeta manusia Buddha melarikan diri segera Itu akan terjadi begitu King Sui mendekatinya King Sui memiliki cincin batu suci Giyok Suci dan dengan demikian Sangat mudah baginya untuk mendekati seseorang Kecuali pendeta manusia Buddha dan Wu Tian Chou yang melarikan diri Semua orang terbunuh Mudah-mudahan, Wu Tian Chou akan membuat keputusan yang tepat Jika tidak, King Sui benar-benar tidak keberatan memusnahkan Wu Klan King Sui memikirkan nona muda Wu Klan Tunangannya adalah Master Sekte Junior Wu Klan Dan itu pasti keponakan Wu Tian Chou Dia berharap wanita ini akan memiliki kehidupan yang diberkati Jika Wu Tian Chou membuat keputusan yang tepat Maka dia akan memiliki kehidupan yang baik Jika tidak, dia tidak akan melakukannya Tetapi bahkan setelah beberapa pemikiran King Sui tidak tahu apakah itu ide yang baik bagi wanita ini untuk menikah dengan Wu Klan Pertempuran ini membuat orang-orang dari Klan Chi semakin gelisah Pendeta manusia Buddha telah kabur Sedangkan Siang Ba dan Si Chou telah meninggal Orang-orang yang mereka bawa Total hampir seribu orang Semuanya terbunuh Orang-orang ini dapat dianggap sebagai kumpulan orang terkuat dari berbagai kekuatan Tentu saja, ini hanya sebagian dari mereka Meski begitu, orang-orang ini bukan tandingan Ciklan Anggota Klan Chi merasa senang Terutama orang-orang angkatan kedua yang bergabung kemudian Mereka sudah siap untuk hidup dan mati bersama dengan Klan Chi Ketika Klan Chi dalam bahaya Mustahil bagi mereka untuk tidak datang Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mendekati kematian Namun, mereka tidak menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini Mereka masih merasa sangat bahagia Dan semua orang merayakan kemenangan dengan banyak makanan dan anggur yang enak Serta sombong Tempat itu menjadi sangat hidup Lagi pula, bagi banyak orang Seolah-olah mereka baru saja mengalami situasi hidup dan mati Seolah-olah mereka baru saja dilahirkan kembali Pasukan lain di kota Hua juga sangat terkejut Terutama Bu Klan Nona Bu adalah yang terkuat di Klan Dan Klan Bu tahu bahwa kemampuan Nona Muda mereka tak terduga Mereka tidak yakin seberapa kuat dia sebenarnya Tetapi ketika ada hal-hal penting Mereka pasti akan mencari Nona Bu untuk membuatnya mengambil keputusan Saat itu, seorang pria masuk Master Sekte Junior Wu Tianchou telah terbunuh Tolong berikan instruksimu Nona Bu mengangguk Terus awasi Chi Klan Iya, pria itu berbalik untuk pergi Jika King Sui ada di sini Dia pasti akan sangat terkejut Mengapa Nona Bu membunuh Wu Tianchou? Dia berasal dari kekuatan mana? Bukankah tindakan ini menciptakan kontradiksi antara Klan Chi dan Klan Wu? Bukankah dia diatur untuk menikah dengan Wu Klan? Namun, King Sui sama sekali tidak tahu tentang ini Dan karenanya tidak dapat membuat asumsi apapun Hari-hari di kota Hua sangat tenang sehingga menakutkan Semuanya karena Klan Chi Banyak kekuatan yang mengira mereka cukup kuat di kota Hua Berperilaku sangat baik Mengetahui bahwa Klan Chi adalah eksistensi yang sangat kuat Kekuatan ini merasa bahwa mereka terlalu mirip katak di masa lalu Semua orang bodoh itu tidak takut Baru kemudian mereka menyadari betapa besar perbedaan kekuatan mereka Jika dibandingkan dengan Chi Klan Para pembudidaya seni bela diri ini secara alami tahu Bahwa ada orang yang lebih kuat dari mereka Tetapi tidak ada keberadaan seperti itu di kota Hua Mereka dibesarkan di sini Akan menjalani hidup mereka di sini sampai mereka mati Dan tidak akan menyimpang terlalu jauh Karena itu Mereka belum pernah melihat ahli legendaris sebelumnya Mereka yang menembak di sini Dan bahkan menduga jika daerah lain memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan mereka Bagaimanapun Mereka sudah dianggap berada di puncak piramida pada level mereka Setidaknya Inilah yang mereka pikirkan Ada pun perbedaan antara tiga wilayah bawah Tiga wilayah tengah Dan tiga wilayah atas Itu hanyalah pemisahan tingkatan wilayah untuk mereka Setelah kejadian ini Banyak anggota Klan Chi kembali Kebanyakan dengan nama keluarga yang berbeda Mereka semua disambut dengan cara yang sama Meskipun kembali sekarang tidak mencerminkan mereka dengan baik Itu dapat dimengerti dan tidak masuk akal untuk mengharapkan sebaliknya Ada kegembiraan di sini Tetapi wilayah delapan desolates dipenuhi dengan amarah dan ketidakpastian Buddha manusia kembali ke sekte Buddha ilahi Menginformasikan kekuatan lain dari perkembangan ini Semua kekuatan besar telah kehilangan banyak ahli Terutama anggota generasi yang lebih muda Karena mereka menganggap hasilnya sebagai kesimpulan sebelumnya Namun, semua prajurit mereka telah terbunuh Bahkan dengan manusia Buddha yang berjalan dengan susah payah di garis halus itu Sekte Buddha-Buddha tidak akan mengatakan bahwa dia telah melarikan diri Tetapi dia telah kembali untuk memperingatkan semua orang Kekuatan lain mendidih dengan amarah Siap untuk keluar dengan kekuatan penuh Tetapi mereka tenang ketika Klan Chi tampaknya memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan Mampu mengatasi celah absolut dalam jumlah dan bahkan membantai orang-orang mereka Banyak pasukan tahu bahwa mereka akan segera kembali Dan itu bahkan menyebabkan sakit kepala bagi mereka semua Klan Chi sangat putus asa karena mereka telah mengalami kerugian terbesar Sementara Klan Wu nyaris tidak menderita Bahkan si Chou mati Pertemuan macam apa yang bisa memperkuat Chi Klan sebanyak ini Seorang tetua berambut putih mendesah di aula Ini adalah ruang diskusi Klan Chi Itu besar tapi sederhana Dinding polos memiliki berbagai jenis ular yang diukir di dalamnya Beberapa dengan sembilan kepala dan bahkan beberapa dengan cakar Ungkapan menggambar kaki di atas ular Yang berarti melakukan sesuatu secara berlebihan Tidak ada artinya di sini karena ular memang memiliki penampilan yang berbeda-beda Jika Klan Chi benar-benar sekuat itu Mereka pasti akan bertarung dengan kita Kita harus bersiap Kata pria tua lainnya sambil membuka matanya Paman keempat benar Bahkan manusia Buddha terpaksa melarikan diri Jadi siapa yang tahu seberapa kuat Chi yang Kata seorang lansia yang sedikit lebih muda dengan alis keriput Manusia Buddha telah berkata bahwa itu adalah seorang pemuda yang mengalahkannya Dia adalah alasan mengapa Klan Chi begitu kuat Kekuatan pemuda ini benar-benar menantang surga Seorang anak muda menambahkan Hmm, aku juga mendengar ini tapi tidak memikirkannya saat itu Si Dao, apakah kamu punya ide? Tuan Klan bertanya pada anak muda itu Meskipun si Dao masih muda Dia memiliki tempat khusus di Klan Chi Dia adalah putra bungsu dari Kelantuan dan Bakat Langka Meskipun usianya masih muda, kekuatannya luar biasa Dia bahkan diperhatikan oleh Kaisar Ular Ilahi menjadi murid bungsunya Klan Chi memiliki banyak anggota Dan beberapa anggotanya bahkan bergabung dengan Sekte Buddha Suci Justru junior Klan Chi dari Sekte Buddha Ilahi yang telah menjebak Klan Chi Menyebabkan Klan Chi hampir hancur Si Dao tidak hanya memiliki bakat yang luar biasa Tetapi dia juga sangat berpengalaman Pengetahuan dan sudut pandangnya berbeda Memungkinkannya mengatasi masalah dengan lebih teliti daripada orang-orang tua itu Ayah, saya tidak jelas tentang kekuatan Buddha manusia Tetapi harus ada orang yang jelas Karena manusia Buddha kembali dalam keadaan yang menyedihkan Semua orang harus tahu bahwa jimat perisai emas digunakan Untuk memaksa manusia Buddha melakukannya Dia harus sangat kuat Saya ingin tahu apakah dia memiliki harta karun Atau seorang guru yang mendukungnya Kata Si Dao setelah berpikir Tuan Muda, lalu apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita bertahan melawan Klan Chi? Seorang lansia bertanya setelah mendengar jawaban tidak relevan Si Dao Karena sudah mencapai tahap ini Kami tidak perlu memikirkan pertanyaan ini Kita harus menjaga kekuatan Klan Chi Dan kita hanya dapat melakukannya dengan mengandalkan Klan Wu Ucap Si Dao tersenyum Klan Wu Tanya orang tua bingung Saya sedang berbicara tentang Tuan Muda Klan Wu Wu Sing Yun Dia adalah murid dari Sekte Hujan Ilahi Jika kami bisa meminta bantuan mereka Tidak masalah seberapa kuat pemuda ini Kata Si Dao dengan sangat serius Banyak yang mengambil makna tersembunyi di dalamnya Tanpa kematian anggota penting Akan sulit untuk menggerakkan Sekte Hujan Ilahi untuk bertindak Berpikir sampai saat ini Banyak orang menatap Si Dao dengan aneh Semua orang tahu bahwa dia sebenarnya bermaksud Mengirim Wu Sing Yun ke kematiannya Menarik Sekte Hujan Ilahi ke dalam lipatan Mereka harus menyelesaikan ini dengan cepat Atau Klan Si mungkin sudah binasa sebelum Sekte Hujan Ilahi Bisa menyingkirkan pria ini Penguasa dari Klan Si memberi isyarat untuk menegur Lalu melihat yang lain Apakah ada yang punya ide bagus lainnya Sekte Buddha Buddha telah lama berada di sini Rumor mengatakan bahwa Guardian Beast yang mereka miliki sangat kuat Mungkin bisa bertahan melawan-lawan kita Sekte Buddha Suci tidak akan bisa lolos dengan bersih Jadi, setelah tangan mereka dipaksa Mereka akan menggunakan binatang penjaga Kata penguasa dari Klan Si Seolah-olah dia sedikit lebih percaya diri dalam situasi tersebut Kami memiliki begitu banyak anggota yang kuat Tidak perlu takut pada mereka Kecuali dia benar-benar memiliki kekuatan Untuk melawan begitu banyak dari kita Kami pasti berhasil Seseorang meyakinkan Klan Chi sekarang bersiap untuk memasuki wilayah 8 Desolates Meskipun belum banyak orang Itu masih cukup untuk memulihkan klan Ini adalah migrasi besar-besaran Musuh telah tiba dengan susunan teleportasi kecil Karena mereka berada di daerah yang berbeda Dan Kota Hua sendiri tidak memilikinya Dan dengan demikian mereka telah berteleportasi ke domain lautan bintang 9 Benua Sebelum terbang ke sini dengan binatang iblis Kim Sui dan yang lainnya juga bergegas ke kota di bagian utara domain lautan bintang Di mana ada arai teleportasi Ada banyak kota dengan arai teleportasi di sini Bukan hanya itu Seperti Kota Sembilan Puncak Kota Searise Ibu Kota Benua Dan lainnya Mereka semua memiliki arai teleportasi Tetapi hanya susunan ini yang dapat mencapai Kota 6 Sungai dan Kota 8 Desolates Meskipun mengambil waktu mereka Kim Sui dan kelompoknya telah tiba di Star City dalam waktu kurang dari 3 hari Dibandingkan dengan Kota Hua Kota bintang tampak jauh lebih megah dan tak terbatas Namun Arai teleportasi di sini dikendalikan oleh 3 klan utama Rakyat biasa tidak akan memiliki akses ke sana Arai teleportasi Kota Bintang dikendalikan oleh Klan Cui, Klan Qi, dan Sekte Hidencia Selanjutnya, ketiga klan ini tidak terlalu terbuka untuk membiarkan orang menggunakan arai teleportasi Mereka tahu bahwa kelompok King Sui berasal dari kota terlemah di selatan Kota Hua dan langsung menolak permintaan mereka Oh, tidak terbuka untuk menyediakan layanan seperti itu Lalu aku bertanya-tanya bagaimana orang-orang dari daerah 8 Desolates datang Mereka sebenarnya tidak tahu apakah orang-orang dari daerah 8 Desolates telah melewati Kota Bintang, Ibu Kota Benua, Kota Sembilan Puncak atau bahkan Kota Searise untuk berpergian ke sini Tetapi itu tidak masalah Bagian yang penting adalah pihak lain telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak mengizinkan pihak King Sui untuk menggunakannya Kami tidak tahu tentang itu Baiklah, jika tidak ada yang lain, Anda dapat pergi Kami sangat sibuk, kata pemimpin Star City dengan kesal Hao Tian berjalan mendekat dan meraih lehernya Dia sambil tertawa berkata, aku akan memberimu kesempatan lagi Nak, jika kamu punya nyali, cekik aku sampai mati Jika Anda berani bertindak gila di sini, Anda sudah selesai Pria itu membalas, sepertinya tidak peduli tentang kemungkinan dicekik sampai mati Jika aku mencekikmu sampai mati, bagaimana kamu akan melihat kami menggunakan arai teleportasi? Hao Tian kemudian melemparkannya ke lantai Sampah, kamu berani menyentuhku Apa yang sedang Anda coba lakukan? Pria yang terlempar ke tanah berteriak dengan jijik Kraak, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya Ada suara keras dari tulang yang patah bersamaan dengan jeritan kesakitan yang mengerikan Ah, beraninya kau mematahkan kakiku Anda daging mati Saya Ki Yuan Hang dari Ki Klan Klan Ki akan memotongmu menjadi daging cincang untuk memberi makan anjing Pria itu melolong Kaca Hao Tian mengangkat kakinya sekali lagi dan mematahkan kaki Ki Yuan Hang yang lain juga Ah, beraninya kamu menginjak lagi Kau bodoh Aku akan membiarkanmu mati dengan kematian yang mengerikan Ki Yuan Hang mengertakkan gigi dan melolong Berani-beraninya orang sepertimu dengan otak yang belum berkembang menyebut orang lain bodoh Mengesampingkan apakah saya akan mati dengan kematian yang mengerikan Saya akan memberi tahu Anda apa yang mengerikan itu dulu Hao Tian mengatakan ini dan menginjak dua kali lagi Kalian ini siapa? Lepaskan Tuan Mudaki Pada saat itu, seseorang berteriak Apa yang terjadi sebelumnya terlalu cepat? Klan Ki adalah kekuatan besar di kota bintang dan akan lebih baik jika mereka tidak menemukan masalah bagi orang lain Siapa yang mungkin berani menemukan masalah untuk Tlan Ki? Kultifasi Ki Yuan Hang tidak baik, tapi dia boros Bahkan orang yang lebih kuat darinya hanya bisa menerima diintimidasi olehnya Namun, dia yang sekarang dibuli dan berada dalam kondisi buruk tepat di depan rumahnya Hao Tian memandang orang-orang yang menanyainya dan menampar mereka, menyebabkan mereka muntah darah dari cambukan Tidak lama kemudian, sekelompok orang datang dengan tergesa-gesa Sebelum mereka tiba, suara mereka sudah terdengar siapa yang berani membuat masalah di Star City King Sui melihat ke arah orang-orang yang datang Jumlah mereka tidak banyak, hanya sekitar 20-30 Orang yang memimpin adalah pria jangkung dengan bahu lebar dan pinggang kurus Matanya tampak sangat energi, dan ketika dia melihat Ki Yuan Hang di bawah kaki orang lain, dia sangat marah Kakak tertua, selamatkan aku Saya telah dipukuli dengan parah Ketika Ki Yuan Hang melihat pria ini, dia memanggil dengan menyedihkan Ketika pria itu melihat keadaan menyedihkan Ki Yuan Hang, wajahnya berubah Matanya tertuju pada Hao Tian dan aura yang kuat meledak darinya Siapa kalian ini? Mengapa anda memukuli anggota klan Ki kami dengan sangat buruk? Ketika King Sui melihat pria ini, dia langsung tahu bahwa orang ini berbeda dari Ki Yuan Hang Pria ini sangat marah, tetapi dia tidak kehilangan rasionalitasnya Saya hanya mengajari dia bagaimana manusia seharusnya berperilaku Orang seperti dia pantas dipukuli Jika tidak, dia tidak akan mencapai apapun di masa depan Hao Tian tersenyum dan berkata Tidak peduli apakah anggota Ki Klan kita mencapai sesuatu atau tidak, mereka bukan untuk dikalahkan oleh orang lain Biarkan dia pergi Suara pria itu sangat dingin Dia sudah datang ke sini, tetapi pihak lain masih menginjak adik laki-lakinya Meskipun adik laki-lakinya benar-benar boros dan bukan orang dengan banyak prestasi, bukan orang luar yang ikut campur Aku tidak akan membiarkan dia pergi Menyingkirlah, jika tidak, aku akan menghajarmu juga, kata Hao Tian langsung Pria dari Klan Ki ini tercengang Dia telah bertemu orang-orang tanpa alasan apapun, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan orang yang begitu mendominasi Ketika Hao Tian melihat bahwa seperti inilah orang-orang dari Klan Ki Dia tahu bahwa untuk menghadapi orang-orang seperti mereka, dia harus lebih mendominasi dan tidak masuk akal daripada mereka Baiklah, baiklah, aku akan melihat kamu terbuat dari apa Dia kemudian berbalik dan berkata, panggil bantuan Wajah pria itu muram Sisi Kim Sui memiliki hampir 200 orang, dan mereka hanya memiliki lebih dari 20 orang di pihak mereka Jika mereka bergerak sekarang, mereka hanya meminta pemukulan Hao Tian terus menyiksaki Yuan Hang, membiarkannya berteriak dengan pedih Hao Tian, biarkan dia pergi Kami masih memiliki masalah yang harus diselesaikan dan tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini Ketika orang-orang yang dapat mengambil keputusan di Klan Ki Datang, kita hanya akan menuju ke wilayah 8 Desolates secara langsung King Sui berkata kepada Hao Tian Hao Tian mengangguk dan menendang keluar Ki Yuan Hang Kamu, tidak lama kemudian, lebih banyak orang dari Klan Ki Datang Jumlah mereka tidak banyak, tapi ada beberapa lelaki tua di garis depan yang mengambil langkah besar dan kuat Wajah mereka bersinar dan mereka tampak sangat kuat Kamu siapa? Salah satu pria tua yang memimpin berbicara Suaranya terdengar kuat seperti lonceng Kami dari Klan Ki Kami ingin kembali ke daerah 8 Desolates dan berharap untuk meminjam susunan teleportasi Anda Pada saat itu, Ki Yang berbicara Ki Klan, wajah orang tua yang memimpin berubah Dan dia dengan cepat berkata Baiklah, baiklah Kami akan segera melakukan persiapan Maafkan kami karena telah menjadi tuan rumah yang buruk sebelumnya Orang-orang dari Klan Si Daerah 8 Desolates telah memasuki kota bintang melalui tempat ini saat itu Oleh karena itu, mereka lebih memperhatikan tempat ini dan dengan demikian mengetahui tentang masalah ini Pada akhirnya, pendeta manusia Buddha adalah satu-satunya yang melarikan diri melalui rute ini dengan cara yang sangat menyedihkan Terlebih lagi, orang-orang yang datang bersamanya tidak pernah muncul lagi Ki Yang tersenyum, terima kasih telah melalui masalah seperti itu untuk kami Wajah Ki Yuan Hang dan pria itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat, terutama Ki Yuan Hang Dia baru tahu bahwa dia telah menerima pukulan tanpa hasil Kedua kakinya patah, namun para senior klannya masih harus meminta maaf Siapakah orang-orang ini? Sikap lelaki tua itu sangat baik dan dengan demikian King Sui dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi Mereka menuju arai teleportasi dengan orang tua itu secara langsung Arai teleportasi adalah formasi Itu tidak terlalu besar tapi bisa mengangkut 10.000 orang sekaligus Tidak mungkin untuk mengangkut lebih banyak orang karena ruangnya tidak cukup besar Dan jumlah bahan yang dibutuhkan juga sangat berharga Tempat ini seperti sebuah heksagram Dan ada pilar totem misterius di sekitarnya Diukir dengan benda padat yang seperti rune Ada batu spiritual besar di masing-masing pilar Dan ada batu lima warna di tengah heksagram Kim Sui tahu bahwa formasi, terutama susunan teleportasi pasti sangat mahal untuk dirawat Setiap kali teleportasi dimulai, cukup banyak batu spiritual akan habis Batu spiritual adalah mata uang yang digunakan antara praktisi seni bela diri Emas dan perak biasa tidak berguna bagi mereka Mereka menggunakan batu spiritual sebagai mata uang mereka Lagi pula, banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan emas atau perak Batu spiritual berisiki spiritual dan dapat digunakan untuk mengatur formasi Menempa senjata, serta meningkatkan efisiensi kultivasi seseorang Mereka memiliki banyak kegunaan dan tentu saja dibedakan oleh kualitasnya Semakin tinggi kualitasnya, semakin tinggi nilainya Segera, cahaya terang bersinar dari heksagram Diikuti oleh perasaan kabur yang hanya berlangsung sesaat Hal-hal kemudian kembali ke keadaan semula Dan mereka muncul dalam susunan teleportasi di daerah 8 Desolates Arai teleportasi seperti ini hanya bisa menteleportasikan orang melalui teleportasi yang telah ditentukan Itu berarti bahwa meskipun satu sisi akan menteleportasi orang-orang Sisi lain harus berusaha untuk menerima Namun, karena jaraknya terlalu jauh Kedua belah pihak harus berdiskusi dengan baik dan kedua belah pihak harus mengaktifkan susunannya Jika tidak, teleportasi tidak akan lewat Oleh karena itu, kelompok King Sui tidak perlu khawatir bahwa 8 daerah Desolates tidak berusaha untuk menerima mereka Arai teleportasi di sini tidak berbeda dari yang ada di kota bintang Namun, saat mereka keluar, mereka dihentikan Kalian ini siapa? Anda harus membayar untuk menggunakan larik teleportasi Ada orang yang menjaga susunan teleportasi Melihat kelompok itu keluar, seorang pemuda berjalan mendekat dan berkata King Sui tercengang sesaat sebelum dia tersenyum dan berkata Bukan urusanmu siapa aku, kan? Berapa biaya untuk menggunakan larik teleportasi? 100 buah batu spiritual tingkat 4 Pemuda itu tersenyum dan berkata Saya ingat bahwa itu adalah 50 buah batu spiritual tingkat 3 Bagaimana bisa menjadi sangat mahal? Chi yang bertanya dengan bingung Saya juga tidak tahu Orang-orang di atas mengatakan untuk menagih jumlah ini Tugas kami hanya mengumpulkan pembayaran Pemuda itu tersenyum dan berkata Dari klan manakah teleportasi arai ini? Di mana kita sudah sampai? King Sui bertanya, bingung Ini adalah susunan teleportasi klan si klan Tempat ini adalah 8 Desolates City Pria muda itu berkata dengan arogan Arai teleportasi klan si, ini bagus Saya tidak mau repot untuk pergi dan mencari mereka Mari kita langsung menuju ke klan si secara langsung King Sui memikirkannya dan berkata Chi yang mengangguk, baiklah Mari kita pergi ke klan si dulu Cepat bayar, jangan mengoceh tanpa henti Pemuda itu tidak takut ada lebih dari 100 orang di kelompok King Sui Dan mengatakan ini dengan tidak sabar Menyisihkan 100 orang Mereka bahkan tidak akan takut jika ada beberapa ratus dari mereka Ini adalah kota 8 Desolates dan tidak banyak orang yang mampu menyinggung perasaan klan si Selain itu, orang-orang yang muncul dalam susunan teleportasi adalah orang-orang dari 3 wilayah bawah Siapa di antara 3 wilayah bawah yang pernah ditakuti oleh klan si Apa yang pemuda itu terima adalah pukulan Meskipun mereka ada di sini untuk membalas dendam Mereka tidak akan pergi untuk membunuh orang-orang dengan kemampuan biasa Orang-orang dari klan si ini dihajar habis-habisan oleh King Sui Sampai mereka dipenuhi memar dan juga menderita luka dalam Kelompok King Sui kemudian meninggalkan arai teleportasi klan si dan menuju ke manorsi klan yang tidak jauh Kelompok King Sui bergerak terlalu cepat Klan si dan pasukan lainnya memiliki pengintai di kota Hua Dan dengan demikian, mereka tahu kapan klan si telah berangkat Namun, itu akan memakan waktu lama hanya untuk melakukan perjalanan dari kota Hua ke kota Bintang Dan mereka tidak menyangka bahwa King Sui dan kelompok itu akan tiba di daerah 8 Desolates hanya dalam 3 hari Alasan paling valid mengapa 8 Desolates Regen mendapatkan namanya adalah karena keberadaan tanah terpencil di 8 penjuru wilayah asal 8 negeri terpencil itu sangat berbahaya, dengan medan yang rumit, binatang aneh, binatang iblis yang kuat, serta harta surgawi dan duniawi Itu adalah tempat paling berbahaya tetapi juga seperti surga bagi banyak orang Klan si terletak di paling timur dari kota 8 Desolates, memiliki rumah mewah yang menempati banyak lahan dan memiliki bangunan besar Struktur di sana bukanlah bangunan pavilion tetapi tingginya kira-kira sama Mereka hanya memiliki satu lantai, bangunannya kuat dan kokoh sambil tampil bermartabat dan sederhana Seperti binatang buas besar yang tertidur lelap Matahari bersinar cerah, memberikan vitalitas yang besar kepada semua orang King Sui melihat sekeliling saat dia berjalan dengan napas tenang Seolah-olah dia sedang bepergian dan bersenang-senang, tidak merasa cemas sama sekali Namun, seluruh kelompok sepertinya telah dipersiapkan olehnya dan siap untuk berperang King Sui menarik napas dalam-dalam dan berkata Saudaraku, setelah memusnahkan klan si, segera bangun kembali klan chi dan kemudian lanjutkan untuk menghapus sisanya Oh, benar, sudahkah Anda mengirim orang untuk memberitahu wuklan? Chi yang sebenarnya tidak setenang kelihatannya Baik, saya sudah mengirim seseorang, tetapi kami belum melihat tindakan apapun dari mereka Saya berharap wuklan tidak akan membuat pilihan yang tidak cerdas King Sui berkata setelah menghela nafas Pada saat ini, anggota klan chi berdiri di pintu masuk wuklan, dihentikan oleh para penjaga Kamu siapa? Masalah apa yang Anda miliki? Salah satu penjaga yang tampak pintar di usia paruh baya berjalan mendekat dan bertanya Kami dari klan chi dan mencari Tuan Wu Tianchou Anggota klan chi berkata dengan serius Mendengar ini, pria itu terkejut dan sebuah pikiran melintas di benaknya Duan Wu, pimpin saudara ini ke Aula Aku akan masuk dan menginformasikan kedatangannya Pemuda itu merasa sedikit bingung Wu Tianchou belum kembali, jadi apa yang harus diberitahukan? Terlepas dari itu, dia masih memutuskan untuk memimpin orang itu ke Aula Pria yang tampak pintar itu berasal dari cabang samping klan Wu Tetapi dia masih memiliki darah wuklan yang mengalir di dalam dirinya Dia akan melaporkan kepada kepala klan bahwa orang-orang dari klan chi benar-benar datang begitu cepat Dia belum pergi jauh ketika seorang pria tampan berjalan ke arahnya Master Sekte Junior, pria itu membungkuk dengan hormat Hmm, paman gua, kenapa kamu terburu-buru? Pria itu tersenyum dan bertanya Klan chi telah berjuang di sini Mereka sudah berada di wilayah Delapan Desolates Seseorang dari klan chi datang untuk mencari saudara Tianchou Aku meminta seseorang untuk membawanya ke Aula Master Sekte Junior, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Master Sekte Junior Wu Klan mengerutkan kening, terkejut mengetahui bahwa mereka telah tiba begitu cepat Dia berkata, baiklah, saya mengerti Kamu bisa pergi, tidak butuh waktu lama bagi Master Sekte Junior Wu Klan dan kepala klan untuk tiba di Aula Kepala Wu Klan, Wu Tianan, adalah pria tajam yang seperti pedang terhunus Dia mengenakan jubah ungu dan berdiri tegak Dia bisa dikatakan sebagai bakat luar biasa dari generasinya Master Sekte Junior Wu Klan, Wu Xinyun, sama sekali tidak kalah ketika dia berdiri di samping ayahnya Dia memiliki sosok yang panjang dan ramping serta fitur tampan Yang terpenting, dia adalah murid dari Sekte Hujan Ilahi, dan status ini sangat kuat Sekte Hujan Ilahi adalah yang teratas di tiga wilayah bawah dan bahkan Sekte Buddha-Buddha harus menundukkan kepala di depan mereka Wu Klan secara alami sangat membenci Chi Klan Wu Tian Chou telah meninggal, dia telah menjadi karakter dengan masa depan yang tak terkira di hadapannya Setelah itu, mereka tahu bahwa Klan Chi sudah bergegas untuk Klan Xi dan oleh karena itu Alasan mereka mengirim salah satu anggota mereka untuk menyampaikan kata-kata King Sui adalah Agar mereka bisa membuat Klan Wu pergi berperang melawan Klan Xi dengan mereka Ini membuat Wu Xinyun sangat marah sehingga dia membanting telapak tangannya Anggota Klan Xi ini awalnya mengira bahwa dia telah menemukan tugas yang baik untuk dilakukan tetapi tidak berharap mati begitu saja Sampai saat dia meninggal, dia masih tidak mengerti mengapa Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Xinyun bertanya pada pria lainnya Jangan bergerak dulu, mari kita lihat apa yang akan dilakukan Klan Xi dan kemudian amati apa yang akan dilakukan Klan lain Wu Tianan memikirkannya sebelum berkata Master Sekte Junior, seseorang di luar sedang mencarimu Dia mengatakan bahwa dia adalah temanmu dan memiliki masalah penting untuk diberitahukan kepadamu Pada saat itu, seorang pria masuk melalui pintu masuk aula Baiklah, saya mengerti Aku akan segera pergi Setelah mengatakan itu, Wu Xinyun menyuruh orang itu pergi lebih dulu Karena kamu punya sesuatu untuk diurus, maka kamu bisa pergi dulu Hati-hati Wu Tianan menginstruksikan Aku mengerti Ayah, Wu Xinyun keluar dan melihat seorang pria di halaman depan Dia tahu pria ini, si cenggang dari Klan Xi Ketika dia melihat Wu Xinyun, dia tersenyum dan berjalan Halo Saudara Wu Saya bertanya-tanya siapa itu, jadi ini Brother Xi Masuk dan duduklah Wu Xinyun dengan hangat mengundang si cenggang masuk Si cenggang menggelengkan kepalanya Kakak Wu, selain mengundangmu untuk membantu Seseorang juga datang untuk memintaku menyampaikan berita untukmu Berita apa? Wu Xinyun mengabaikan bagian pertama tentang permintaan bantuan Orang dari Klan Xi itu, yang saat ini merupakan tokoh penting dalam Klan Xi Memiliki hubungan yang tidak normal dengan Nuna Bu Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye Terima kasih, bye-bye